Ya Halo selamat pagi ya coba bonsai salam jumpa kembali bersama Sandra Sponsai ya teman-teman jadi ini pagi hari saya masih saya masih di belakang rumah ya teman-teman ya tentunya di area ground bahan bonsai luar teman-teman ya jadi di depan saya ini ada bahan bonsai luar yang mau saya tarap teman-teman ya jadi saya akan melakukan pengurangan capang ya teman-teman ya jadi capang yang dominan ya akan saya pangkas sedikit nanti bukan perapian bagian bagian bawahnya akan saya rapikan ya teman-teman karena saya lihat ada akar yang kelihatan ya teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan bagi teman-teman baru yang baru menemukan channel antaresponsai jangan lupa dukungannya untuk like comment share subscribe dan tekan tombol loncengnya sampai selalu update mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel antaresponsai ya teman-teman ya jadi kita kita langsung karab pengaruhi sekali untuk pertumbuhan batang ataupun cabang-cabang terhadapan ponselwa tersendiri itu sendiri teman-teman jadi kali ini teman-teman saya akan melakukan perawatan kembali ya jadi saya akan ditimbunkan ke akarnya ya dilihat ya teman-teman ya ini apa menghampat sekali ya teman-teman untuk pertumbuhan pohon loa ini sendiri teman-teman, karena saya lihat memang saya perhatikan untuk setiap pohon loa yang akarnya kelihatan ini ketumbuhannya kelambat ya teman-teman ya jadi saya bandingkan dengan pohon loa yang memang akarnya full tertutup ya itu sangat syukur ya teman-teman ya jadi menurut saya itu berpengaruh sekali teman-teman jadi kali ini teman-teman ya saya akan melakukan pengurangan sedikit cabang ya teman-teman sedikit cabang kemudian nanti saya akan melakukan penimbunan tanahnya ya saya akan timbunkan ke bagian akarnya supaya maksimal untuk pertumbuhannya teman-teman jadi ternyata sepilih juga ya teman-teman ya untuk apa bagian akar yang tidak tertimbun oleh tanah itu mempengaruhi pertumbuhannya ya mungkin kalau dibandingkan dengan pohon besar ini lain ya teman-teman teman-teman ya agar nya kelihatan dan dia tetap bertumbuh dengan baik tapi ini mungkin lebih beda teman-teman ya karena ini ditangani oleh dengan manusia ya teman-teman jadi memang sedikit beda lagi ya teman-teman ya itu bentuknya seperti ini teman-teman ya ini ya jadi kita kerjakan saja teman-teman ya kita akan buang ya untuk apa cabang-cabang yang tidak berfungsi kemudian kita lakukan penimbunan tanahnya oke jadi yang pertama saya akan lakukan pengurangan untuk cabang-cabang air teman-teman ya supaya nanti lebih maksimal ya selamat menikmati 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 selamat menikmati